selamat menikmati habis maghrib tadi bunda bisa lihat kan kondisi rumahnya itu kalau habis maghrib ya namanya punya anak kecil memang rumahnya itu sebenarnya rapinya sebentar aja ya bun mau habis maghrib mau baru bangun tidur habis zuhur rapinya itu pokoknya cuma sekejap mata jadi ini aku mau bersih-bersihin dulu mumpung anaknya juga lagi anteng di kamar jadi menanya mau aku susun-susun dulu sedikit biar terlihat lebih lapang aja rumahnya maklum rumahnya kan mungil ya bun jadi ini aku balik-balikin lagi mainannya ke tempat mainannya seperti biasa jadi ibu rumah tangga itu memang benar-benar ya waktu kerjanya fleksibel ya jadi dikerjain kapan berantakan ya dibersihin kalau datang capek ya bisa diusahin untuk istirahat jadi aku bentangin lagi kasurnya eh karpetnya gitu biasanya sih aku habis maghrib itu kadang santai-santai gitu sambil lompon TV tapi ini aku lanjut ke dapur karena mau masakin lauk untuk anak aku tapi sebelumnya karena minyak gorengnya udah habis jadi aku mau refill dulu minyak gorengnya selamat menikmati jadi ini aku mau bikin ayam crispy ya seperti biasa memang dia itu suka banget kalau ayam itu dimasak pakai ayam tepung gitu oh ya maaf ya bun ini denger aku ngomongin ayam crispy anakku yang di samping tiba-tiba ngomong mama mamam gitu jadi aku memang dabingnya di dekat dia karena dia kebetulan lagi main nah seperti biasa kalau aku mau masak ayam tepung ini pakainya yang instan ya bun jadi tepung bumbu aku pakai merek sajiku itu aku campurin tepung terigu karena rasanya kalau nggak dicampurin ke tepung terigu itu kalau untuk aku sama keluarga itu keasinan gitu jadi aku pakai perbandingannya satu banding satu terus nanti aku tambahin sedikit baking powder biar dia lebih nyah jadi gitu aja nggak yang ribet-ribet bumbunya aku nggak ngeracik sendiri ya bun maklum aku memang tipe pengandut yang masak kalau bisa simple ya simple tapi tetap enak kalau bunda-bunda gimana sukanya yang simple atau yang bumbunya ngeracik sendiri semua contohnya aja kalau misalnya aku mau bikin soto aku belinya ke tukang bumbu gitu atau mau gulai aku juga beli bumbunya itu ke tukang bumbu nah ini sudah masak ayamnya jadi mau aku tirisin jadi aku kalau masak untuk anak aku itu memang satu-satu gini ya aku nggak masak dari pagi banyak karena kan kalau ayam kayak gini dimasak pagi biasa malamnya itu nanti udah nggak crispy lagi gitu out jadi memang kalau udah jamnya mau makan nanti aku bikinin karena kan ayamnya juga udah aku marinasi aku masukin ke chiller jadi ini penampakan ayamnya ya bun alhamdulillah sekarang udah pandai bikin ayam crispy jadi nggak perlu lagi beli-beli keluar terus aku mau lanjut nyuci piring tapi sebelumnya mau taruh dulu piring yang udah kering itu ke lemari piringnya jadi ini piring-piring kotor bekas masak tadi langsung mau aku bersihin biar nggak terlalu numpuk karena nanti kan pasti bakalan ada lagi piring setelah makan malam kalau terlalu banyak ya itu tadi ribet ya bun begini ya bun kerjaan ibu rumah tangga emang nggak jauh-jauh dari dapur dari kompor tapi alhamdulillah aku senang karena memang aku juga suka bersih-bersih suka masak apalagi kalau pak suami sama anak bilang makanannya enak yang dipikirin pasti langsung aku buka usaha kuliner aja apa ada yang sama nggak bun kayak aku terima kasih ya untuk bunda-bunda yang udah mampir ke video aku semoga video aku bisa jadi hiburan jadi penghilang lelah atau sebagai inspirasi bunda-bunda kalau ada kesaran masukannya ya bun tinggalin di kolom komentar biar akun ini bisa berkembang dan aku juga bisa bikin video yang lebih baik lagi daripada ini terima kasih Assalamualaikum